Oke, kembali lagi dengan saya Fahmi di Strabis TV dalam program Strabis Music Dan kita masih ditemani nih dengan dua sahabat saya dari Hadzwan Yang bernama Lutfi dan Kang Adi Masih semangat kan ya? Dengan kesibukan yang padat, saya melihat kedua orang ini dua aktivitas yang berbeda Kalau Kang Lutfi itu sebetulnya kegiatannya apa sih keseharianya selain daripada musik positif? Kalau selain dari musik positif, saya sebagai guru, pengajar Tapi lebih fokusnya sebagai mahasiswa Jadi saya kuliah sambil menajar Kuliah sambil menajar Kalau kan Adi ini Kalau saya selain berkecimpung di dunia tarik suara juga Saya juga sebagai karyawan di salah satu perusahaan Betul sekali Dan insya Allah sebagai MC juga Oh gitu Oke, baik sahabat Strabis TV dan Strabis Musik Tentunya kalau saya melihat dari aktivitas yang bagi saya mereka cukup padat Karena bukan hanya sibuk di musik tetapi mereka juga sibuk bekerja gitu ya Betul sekali Tapi tidak mengurangi esensi untuk terus berbagi musik positif kepada banyak orang Betul ya? Betul sekali Oke, saya tanya lagi deh ke Kang Lutfi dulu Kang Lutfi, kira-kira nih bagaimana sih gambaran musik positif itu ke depan Kang Lutfi? Menurut saya gambaran musik positif untuk ke depan itu cukup baik ya Kang Lutfi Karena sebelumnya kemarin-kemarin Semakin dunia tarik suara yang disebut musik positif masih terbilang baru ya Tapi semakin kesini semakin musik positif semakin luar biasa Kemudian juga tentunya apa ya yang namanya Apa sih itu produk produksi atau apa ya? Industri Industrinya itu semakin berkembang dan lebih pesat lagi Karena jangkauan musik positif ini selain nasional juga internasional ke luar Oke, itu dari Kang Lutfi, dari Kang Adi sendiri Ya, yang pasti untuk musik positif ke depannya pasti akan lebih baik lagi ya kan ya Apalagi sekarang punya seperti tadi yang di katakan oleh Lutfi juga gitu kan Karena sekarang untuk musik positif itu sudah ada labelnya Pendukungnya sudah sangat banyak sekali gitu kan Untuk lebih memperkuatkan kembali untuk ke depannya gitu kan Sehingga musik positif itu bisa setara juga dengan musik-musik yang memang sekarang lagi booming juga kayak band gitu kan Dan download dan lain-lain mungkin bisa ya Insyaallah Ya, sahabat serabis musik Saya apa namanya mereview dari kemarin ya Kamu kita yaitu Kang Mulia Yang datang kesini dengan nuansa yang berbeda Terus nuansa etniknya ditonjol Nah, kira-kira nih Kalau Hazwan sendiri Jenrenya kayak gimana sih Apa? Pop saja Atau ada Seperti Kang Mulia kemarin itu ada Apa namanya Lebih ke nuansa etnik gitu Kalau Hazwan bagaimana? Kalau kita lebih ke popnya Ya, kita lebih ke pop religi Ya, disitu sih ada sentuhan-sentuhan Dan mungkin ada ke Melayunya juga mungkin ya Untuk lagi kita ya Mungkin kita kurang tahu gitu ya Melayu lebih contoh ke pop gitu ya Ya, betul Oke, sahabat Strabis Musik dan Strabis TV Saya mereview juga beberapa industri yang sekarang ada di Indonesia terutama Salah satunya yaitu industri nasyid atau musik positif Kenapa? Karena bagi saya setelah sekian tahun dulu pernah mengalami masa jaya Terus mengalami masa degradasi saya katakan gitu ya Sekarang bertumbuh lagi dengan lebih Apa namanya Dengan manajerial yang lebih bagus Dengan konsep yang lebih baik Dan juga penerimaan masyarakat hari ini lebih positif terhadap musik positif Ini bisa menjadi salah satu industri baru Industri yang menjadikan pundi-pundi rejeki sebetulnya Untuk para apa namanya Pemusik itu sendiri gitu ya Kalau dulu mungkin ya Mungkin berbicara nasyid Ya itu sebatas Apa namanya Orang-orang yang senang ke masjid mungkin ya Tapi sekarang sudah Sudah general yang saya lihat sudah lebih umum Lebih bisa diterima oleh banyak orang Iya Oke sahabat Strabis TV Kita akan ulas kembali nih nanti Setelah segmen ketiga Bagaimana mereka juga akan bernyanyi Dan apa namanya Memberikan suara emasnya untuk para sahabat Strabis Musik Tentunya tetap di program Strabis Musik Di channel Strabis TV Di channel Strabis TV Terima kasih Tentunya tetap di program Strabis blockost